Hello everyone, bulan ini adalah bulan peringatan Black History Month di Amerika. Black History Month diperingati setiap tanggal 1 Februari sampai dengan 1 Maret setiap tahunnya, sejak tahun 1970. Black History Month ini dibentuk untuk mengingat sejarah dan perjuangan orang-orang kulit hitam di Amerika. Sebelum aku lanjut ke videonya, kenalan dulu buat yang baru nemu channel aku. Nama aku Puri, aku asli Surabaya dan aku sudah tinggal di Amerika selama 7 tahun. Di channel ini aku berbagi tentang pelajaran bahasa Inggris dan everything about the US. Sejarah orang-orang kulit hitam di Amerika. Orang-orang Afrika pertama kali menginjakan kaki di tanah Amerika pada tahun 1619 di negara bagian Virginia. Orang-orang Afrika yang pertama datang pada waktu itu jumlahnya sekitar 20 orang. Sebenarnya mereka ini bukan orang-orang Afrika pertama banget yang datang ke Amerika. Karena sebelumnya itu sudah ada explorer-explorer dari Afrika yang sudah pernah datang ke Amerika. Tapi kedatangan orang-orang Afrika pada tahun 1619 ini dianggap sebagai tombak awal terjadinya perbudakan di Amerika. Jadi orang-orang Afrika yang datang pada tahun 1619 waktu itu adalah budak-budak dari Afrika yang diculik oleh pelaut Inggris dari kapal budak Portugis. Tahun 1619 itu Amerika masih menjadi bagian dari koloni Inggris. Sebelum perbudakan di Amerika dimulai, perbudakan sudah terjadi di banyak belahan dunia lain bahkan di Afrika sendiri. Jadi waktu itu ada yang namanya Atlantic Slave Trade atau perdagangan budak Atlantis. Jadi pada waktu itu orang-orang Eropa datang ke Afrika untuk membeli budak-budak Afrika dan dijual ke negaranya. Ada yang dijual ke Amerika, ada yang dijual ke Amerika Latin, dan ada yang dijual ke Eropa. Dan salah satu pedagang budak terbesar pada waktu itu adalah bangsa Portugis. Awalnya 20 orang budak yang diculik dari kapal Portugis ini dibawa ke Amerika bukan untuk dijadikan budak, melainkan untuk dijadikan indentured servants atau pembantu kontrakan. Jadi awalnya mereka didatangkan ke Amerika itu untuk dijadikan pekerja, dibayar gitu. Orang-orang kulit putih sendiri pada waktu itu banyak juga yang kerja jadi pembantu kontrakan. Tapi orang-orang kulit putih tidak mau bekerja di perkebunan guys. Jadi orang-orang pemilik perkebunan itu kesulitan untuk mencari pekerja. Sebab itulah didatangkan orang-orang dari Afrika ini. Nah lalu semakin lama kan semakin berkembang nih perkebunannya. Jadi bisnisnya berkembang, otomatis permintaan pekerja itu juga semakin banyak. Nah para pekerja kontrakan ini setelah kerja let's say berapa tahun gitu ya, itu mereka dibebaskan. Jadi mereka nggak terikat kontrak selamanya gitu. Hal ini menjadikan para pemilik bisnis perkebunan kesulitan untuk mencari pengganti pekerja yang sudah lepas kontrak ini tadi. Jadi sumber daya alamnya banyak, pekerjaannya banyak, tapi pekerjanya sedikit gitu waktu itu guys. Meningkatnya permintaan pekerja pembantu ini mengarah kepada ide akan adanya perbudakan. Daripada repot nih cari pembantu ya kan, mending diperbudak aja kasarannya gitu guys. Pada tahun 1641, pemerintah British Colony melegalkan perbudakan. Koloni pertama yang melegalkan perbudakan adalah Massachusetts, diikuti oleh koloni-koloni yang lain. Sebagai budak, orang-orang Afrika ini tidak dibayar. Mereka diawasi ketika sedang bekerja dan dikurung seusai bekerja. Jadi dipastikan mereka tidak bisa melarikan diri. Bahkan anak-anak yang terlahir dari ibu yang budak otomatis menjadi budak juga. Seiring berkembangnya bisnis perkebunan tembakau dan kapas di Amerika, permintaan akan budak semakin meningkat. Dan selama bertahun-tahun orang-orang Afrika ini diambil paksa dari Afrika untuk dijadikan budak di Amerika. Poin penting, koloni-koloni di Amerika di mana perbudakan ini banyak terjadi adalah di Amerika Selatan ya. Jadi nggak semuanya, nggak di seluruh benua Amerika. Hanya di bagian selatan, ini ada mapnya di situ. Yang warna pink itu adalah state-state yang mendukung perbudakan. Sedangkan lainnya itu yang tidak mendukung perbudakan. Jadi nggak semuanya ya guys. Bertahun-tahun lamanya, para budak melakukan pemberontakan untuk membebaskan diri dari perbudakan. Jadi mereka ini nggak pasrah-pasrah aja. Mereka nggak diam-diam aja. Sudah sering sekali terjadi pemberontakan dan pertumpahan darah untuk melepaskan diri dari perbudakan. Pada tahun 1775 sampai 1783 terjadi Perang Kemerdekaan Amerika. Di mana koloni Inggris yang berada di Amerika ingin melepaskan diri dari pemerintahan Inggris dan membentuk negara Amerika Serikat. At this point perbudakan sudah meluas kemana-mana guys. Jadi yang tadinya cuma ada di selatan, sekarang udah merambat sampai ke utara. Jadi udah sampai ke New York, udah sampai ke Ohio gitu. Tapi tetap yang paling banyak tetap di selatan. Nah menjelang Perang Revolusi ini, pemerintah koloni Inggris yang ada di Amerika pada waktu itu sempat mempertimbangkan untuk membebaskan budak-budak yang mau ikutan perang. Jadi mereka ini kan butuh tenaga untuk supaya menang perang ya. Jadi mereka berusaha untuk mengiming-imingi para budak kalau mereka ikut perang mereka akan dibebaskan gitu. Tapi pada waktu itu cuma pertimbangan gitu, masih belum dikonfirmasi. Meskipun itu cuma pertimbangan, itu seperti sebuah berita baik buat para budak. Karena mereka juga menginginkan kebebasan ya. Jadi banyak para budak yang memutuskan untuk ikut bergabung menjadi prajurit perang untuk melawan pemerintah Inggris. Pada waktu itu banyak orang yang menilai bahwa pemerintah Amerika ini munafik gitu ya. Karena mereka ingin membebaskan diri dari pemerintahan Inggris. On the other hand, mereka punya budak gitu. Jadi pemimpin-pemimpin koloni pada waktu itu justru yang punya budak-budak paling banyak gitu guys. Kayak misalnya Thomas Jefferson, salah satu bapak pendiri Amerika ya. Dia punya sekitar 200 orang budak gitu. Tapi di sisi lain, dia ingin membebaskan diri pak dari pemerintahan Inggris. Jadi kontradiktif gitu ya. Pengen bebas tapi memperbudak orang gitu. Nah pemerintah Inggris yang di Inggris juga gak mau kalah nih. Mereka memberikan iming-iming yang sama kepada para budak. Jadi para budak ini dikasih janji kalau ikut bergabung dengan tentara Inggris untuk melawan koloni Inggris di Amerika. Mereka akan dibawa keluar dari Amerika dan dibebaskan dari perbudakan. Nah jadi pada waktu itu ada budak-budak yang memutuskan untuk bergabung dengan tentara Amerika. Ada yang memutuskan untuk bergabung dengan tentara Inggris. Dua-duanya dikasih iming-iming untuk dibebaskan. Perang revolusi ini akhirnya dimenangkan oleh koloni Inggris yang ada di Amerika. Dan akhirnya menjadi United States of America. However tentara Inggris yang dari Inggris, mereka tetap memenuhi janjinya. Dengan membebaskan sekitar 3.000 orang budak untuk dibawa keluar dari Amerika. Setelah Amerika merdeka dari Inggris, dibentuklah Undang-Undang Konstitusi Baru yang mengatur kebebasan dan kesetaraan. Tapi tetap melegalkan perbudakan. Ini memotivasi orang-orang kulit hitam untuk melakukan protes terhadap pemerintah. Nggak terima dong ya masa hukum konstitusinya mengatur kebebasan dan kesetaraan. Tapi perbudakan tetap dilegalkan. Pelan-pelan selama 20 tahun setelah kemerdekaan, para budak dibebaskan. State yang membebaskan para budak terlebih dahulu adalah state di utara. Sedangkan state yang di selatan, yang banyak banget terjadi perbudakan, tetap ngeyel. Jadi mereka ini dibebaskannya nggak langsung guys. Selama 20 tahun ya, bayangin 20 tahun itu pelan-pelan gitu. That's a long process. Pada tahun 1791 terjadi pemberontakan besar-besaran di Haiti oleh para budak. Haiti ini salah satu negara di Kepulauan Karibia yang lokasinya ya lumayan deket lah sama Amerika ya. Jadi di Kepulauan Karibia pada waktu itu juga terjadi perbudakan yang sangat besar guys. Dan pada tahun 1791 itu terjadi pemberontakan di Haiti oleh para budak. Dimana para budak ini membunuh banyak sekali orang-orang kulit putih. Nah orang-orang kulit putih yang masih hidup waktu itu kabur ke Amerika dan membawa berita menakutkan ini kepada orang-orang kulit putih di Amerika. Orang-orang kulit putih di state selatan yang ngeyel-ngeyel tadi mulai takut. Mereka mulai takut membayangkan gimana kalau budak-budak ini memberontak dan membunuhi mereka gitu. Karena pada waktu itu populasi budak sudah banyak sekali guys. Jadi kalau mereka mau memberontak itu mereka sebenarnya bisa gitu. Tahun 1860 Abraham Lincoln terpilih menjadi presiden Amerika. Salah satunya karena dia menyuarakan anti-slavery. Terpilihnya Lincoln sebagai presiden adalah tombak awal munculnya American Civil War atau Perang Saudara. Perang antara state utara yang tidak mendukung perbudakan melawan state selatan yang mendukung perbudakan. Karena pada waktu itu state selatan itu punya bisnis perkebunan tembakau, kapas, dan lain sebagainya yang sangat pesat guys bisnisnya. Jadi kalau sampai perbudakan itu dihapus maka para pemilik bisnis akan rugi gitu. Jadi mereka nggak mau rugi. Jadi mereka tetap ingin melegalkan perbudakan gitu. State selatan yang ngeyel-ngeyel ini tadi mereka ingin membebaskan diri dari Amerika Serikat. Jadi mereka ingin membentuk negara sendiri gitu guys. Perang ini berakhir tahun 1865 dimenangkan oleh United States atau state-state utara tadi ya. State-state selatan kalah dan akhirnya 4 juta orang budak dibebaskan. Tahun 1866 orang-orang kulit hitam mendapatkan status warga negara Amerika dan mereka menjadi African Americans. Tahun 1870 African Americans yang laki-laki diberikan hak pilih. Mereka boleh ikutan vote. Tapi yang laki-laki doang guys. Yang perempuan masih panjang perjuangan. Perbudakan sudah dihapus dan orang-orang kulit hitam sudah menjadi warga negara Amerika. Apakah perlakuan kejam terhadap orang-orang kulit hitam berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Rasisme masih terus berlanjut. Tahun 1877 sampai 1965 dibentuk sebuah hukum yang sangat rasis. Namanya hukum Jim Crow. Hukum yang mengatur pemisahan hak antara warga kulit hitam dan warga kulit putih. Hukum yang sangat rasis yang dibentuk dengan kata-kata separate but equal. Terpisah tapi setara. Kenyataannya tidak begitu. Ini hukum rasis banget gak ada kesetaraan. Di transportasi umum warga kulit hitam gak boleh duduk di bangku depan. Harus di belakang yang depan khusus untuk warga kulit putih. Toilet umum untuk warga kulit hitam dan warga kulit putih dipisah. Sekolah juga dipisah. Makan di restoran dipisah. Apa-apa dipisah guys. Dan hak-hak mereka dibatasi. Sampai akhirnya ada civil rights movement oleh warga kulit hitam. Yang pergerakannya terjadi mulai tahun 1940-an. Pergerakan ini menuntut persamaan hak dan penghapusan diskriminasi. Jadi mereka bertahun-tahun guys berjuangnya. Bayangkan dari 1700-an sampai 1900-an gitu. So, beratus-ratus tahun perjuangan mereka. Sampai sekarang pun masih berjuang sebenarnya. Pelan-pelan perubahan mulai terjadi. Yang tadinya warga kulit hitam tidak boleh duduk di bangku depan di transportasi umum. Peraturan itu akhirnya dihapus. Kemudian yang tadinya warga kulit hitam tidak boleh menikah dengan warga kulit putih. Peraturan itu juga dihapus. Aku punya cerita tentang itu di video terpisah. So, go check it out. Puncak perjuangan mereka terjadi pada tanggal 28 Agustus tahun 1963. 200.000 sampai 300.000 orang bergerak menuju Lincoln Memorial di Washington DC untuk melakukan aksi protes damai. 80% yang ikutan adalah warga kulit hitam. Tapi ada juga warga kulit putih yang ikut. Pemimpin pergerakan ini yang paling terkenal adalah Martin Luther King Jr. Pada waktu March in Washington, beliau memberikan sebuah pidato berjudul I Have a Dream. Pidato luar biasa yang sampai sekarang masih dikenang. Setahun kemudian disahkan Civil Rights Act Bill yang melarang ketidaksetaraan hak pilih, pemisahan ras di sekolah, pemisahan ras di akomodasi publik, dan diskriminasi pekerjaan. Sampai sekarang hari ulang tahun Martin Luther King tanggal 15 Januari diperingati sebagai Martin Luther King Day di Amerika untuk mengenang jasa beliau. Semoga video ini informatif, jangan lupa di-share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!